1, 2, 3 Funky Hi guys, welcome back to my channel Jadi di video kali ini aku bakal kembali lagi bikin tutorial Cara bikin website login intro Dan kali ini tema login intronya itu kayak Ice Cream, inspired by Blackpink Dan yap, langsung aja Dan aplikasi pertama yang harus kalian buka itu adalah Pixel Lab Oke pertama kalian klik dulu tanda tang sampah yang ada di pojok Terus klik OK Dan abis itu klik double layer yang ada di bawah Pojok kanan itu Terus klik image size Dan buat size-nya kita pilih yang YouTube thumbnail Terus klik OK Dan pertama kalian klik from gallery Dan ambil background yang udah kalian download dari description box Terus BTW link downloadnya akan aku taro description box Dan backgroundnya itu ada macem-macem guys Jadi kalian bisa pilih gitu Dan aku bakal pake segini aja Terus klik checklist Dan hasilnya bakal kayak gini Terus kalian klik tanda persegi 6 yang ada di tengah bawah itu Terus kalian klik shapes Dan kotak yang ada di layar ini Kalian tarik panjang gitu guys Taruh di atas Paling atas banget ya Terus taruh Terus pipihin jadi kecil kayak gini Yap dan buat warnanya Terserah kalian mau pake warna apa Tapi disini aku bakal pake warna pink muda kayak gini Tapi agak busum gitu pinknya emang Terus kalau udah kalian klik checklist Terus klik layer yang ada di atas Paling atas Terus klik gembok Dan gembok aja gambarnya biar gak gerak-gerak So sekarang aku bakal nyesuaiin gambar ini guys Kayak gitu Terus kalau udah kalian Kalau udah kalian tambahin text Klik A besar yang ada di bawah Terus klik plus text Dan klik edit buat Ketik textnya Pertama aku bakal ketik file Dan buat warnanya kita pake warna putih Terus fontnya Klik oke dan kita kecilin Sampai kecil banget Karena akan kita taruh tengah Buat ngecilnya Klik size Yang ini Terus kita kecilin aja Terus kita taruh pojok Pake relative position Kayak gini Kita bisa geser pake position juga Geser dikegit gitu guys Kayak gitu Kalau udah Kita gembok juga Dan buat text lainnya Buat di sampingnya Ini kita geser dulu Kalau kalian pengen kasih text lagi Kasih aja lagi Juga gak apa Ini ceritanya Kita bakal bikin template komputernya Dulu gitu guys Ini kalau udah kayak gini Dan kita klik text lagi Klik edit Dan kita kasih tanda kali Klik oke Dan kita kasih stroke dikit Warna putih juga Strokenya Jangan lupa Kayak gini Terus kita taruh di pojok Pojok kanan ya guys Terus kita besarin dulu Biar gak ribet Dan biar lebih mudah Kalian klik aja Tanda kaca pembesar Yang ada di atas itu Ini Kalau udah Kita klik relative position Dan kita pojokin Ini udah kayak gini ya guys Terus kalau udah Kita klik tanda persegi 6 yang ada di bawah itu Terus klik shapes Dan kita klik ini Terus kalian pilih yang Bentuk lingkaran Kayak gini Kalau udah klik checklist Kita kecilin Dan kita taruh Di atas Terus kita geser aja Di samping Si langis Kalau perlu kalian kecilin lagi Ini kita atur-atur aja Sampai sesuai Dan jangan terlalu besar juga Terus kita klik copy Dan taruh di sampingnya juga Dan yang di sampingnya ini Aku akan pakai warna yang beda gitu guys Warna hijau mungkin Terus klik checklist Ini kita kecilin ya Ini guys kayak gini Kalau udah kita gembok aja Terus klik tanda ini Dan klik checklist-checklist yang tulisan tadi Sama layar warna pink ini Terus kalian klik ini Buat gabungin gambarnya Dan klik oke Dan bakal jadi satu layar full gini guys Terus yang ini Kita taruh atas Klik ini Klik tanda pencil Terus klik tanda ini Itu terus ya guys Pokoknya kalian atur aja Biar rapi Serapi mungkin Next Next kita akan kasih gambar Klik tanda plus Terus klik form gallery Dan kasih aja Kasih gambar file File folder Terima kasih Terima kasih telah menonton Oke dan langkah selanjutnya kita bakal bikin template loginnya itu login kayak overlaynya gitu guys Dan pertama kalian transparent kalian ukurannya masih sama ya masih video youtube thumbnail tadi Dan klik tanda ini double layer yang ada di bawah terus klik color dan pilih warna hitam Dan abis itu klik tanda persegi 6 dan klik shapes Terus kita kasih shapesnya persegi panjang juga kayak yang di bar notifikasi gitu kayak gini kecil aja Dan aku pengen pake warna abu-abu tapi kalian terus mau pake warna apa aja Pokoknya jangan terlalu cerah dan jangan terlalu gelap ya guys Terus jangan apa digembok biar gak gerak-gerak gambarnya Terus klik shapes lagi dan klik variasi bentuknya yang lingkaran Kayak gini kita kecilin Dan yang ini aku bakal pake warna kuning Terus klik checklist dan kalian copy aja terus taro di sampingnya Kasih jarak lumayan banyak gitu ya guys Ini kita sesuaiin biar sejajar bener-bener sejajar banget Dan buat warnanya kita bakal pake warna merah Aku bakal pake warna merah Ini terus klik copy lagi dan taro di sampingnya yang warna merah Kasih jarak dan sejajarin sejajar banget Buat yang ini aku bakal kasih warna hijau Ini guys Klik checklist dan kalau udah klik double layer yang ada di atas Terus klik ini Dan kita checklist lingkaran-lingkarannya Terus klik tanda penggabung ini Terus klik oke Dan bakal jadi satu layer gini guys Nih Kalau udah kita kecilin Kecil banget Terus taro di ponjok atas Kayak gini Ya tapi jangan kecil-kecil banget Nih kita sesuaiin aja Kalau udah kita klik gembok Dan abis itu kalian klik tanda plus dan klik from gallery Terus tambahin background ice cream yang udah kalian download dari description box Betul aku udah sediain beberapa variasi gambar background ice cream gitu guys Jadi kalian bisa pilih yang mana aja Ini kalau aku pengen pake yang ini Karena lebih cute gitu Kalian sesuaiin Taruh di bagian kiri gitu Ini kalian bisa lebarin juga Tapi jangan lebar-lebar banget Kalau udah klik tanda gembok Jangan terlalu lebar ya guys Terus klik tanda gembok biar kekunci gitu Dan abis itu kalian klik shapes Dan kita lebarin jadi kotak itu Taruh di sampingnya Ini kayak gini Warnanya terpengar sih mau pake warna apa aja Terus klik checklist Dan kalian klik to back Biar layarnya ada di paling bawah gitu Terus kalian ke gembok juga Dan klik shapes lagi Terus persegi panjang Dan radiusnya Kalian boleh pake radius boleh enggak Tapi aku bakal pake Dan warna persegi panjang ini Aku pake warna pink Pink muda gini Kalian taruh tengah pake relative position Kayak gini Terus kalian klik copy Dan taruh di atasnya Ini kayak gini ya guys Terus kalian klik tanda gembok Dan klik tanda penggabung ini Terus klik checklist-checklist Yang persegi panjang warna pinknya itu Terus kalian gabungin aja Klik oke Dan bakal jadi satu layar kayak gini guys Ini kita akan taruh disini Kita kecilin dikit Taruh disini ya guys Terus kalian gembok Dan klik tanda plus Terus klik from gallery Dan tambahin logo tulisan ice cream Yang udah kalian download dari description box Kayak gini bentuknya Ini aku crop dikit Terus kalian taruh sini aja Kalian sesuaiin aja ya guys Kita klik gembok Dan aku bakal sesuaiin Layar yang background warna putih itu Warnanya kita bakal sesuaiin sama background ice creamnya Soalnya itu agak belang gitu guys Kayak gini Kalau udah Kalau udah klik from gallery lagi Dan tambahin gambar icon akun Sama icon gembok gitu Buat login sama ketikan username gitu guys Kayak di tutorial sebelumnya Ya mirip-mirip gitulah Kalian bisa download gambar ini juga Di description box juga guys Nih kita besarin Biar lebih mudah gitu Ini kita taruh diatasnya Dan buat hilangin backgroundnya secara otomatis Kalian klik erase color Dan klik enabling Oke kalau udah kalian taruh sini Jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar Kalau udah kayak gini Kalian klik tanda Kalian tambahin text Dan tambahin tanda kayak Silang gitu Dan taruh di pojok Caranya kayak tadi ya guys Dan kalau udah kita gebok Dan klik tanda save Terus klik save as image And save to gallery Dan abis itu bakal otomatis kesimpan ke gallery Oke langkah selanjutnya Kalian buka aplikasi kinemaster Dan klik ini Buat bikin proyek baru Terus klik 16 banding 9 Buat rasionya Dan pertama kalian klik media Dan ambil background yang pertama kalian bikin tadi Yang ini Kalau udah klik checklist Dan durasinya aku pake 10 detik aja Atau 20 detik Terus klik checklist Dan kalian klik lapisan Terus klik media Dan tambahin gambar Kayak kursor komputer gitu Yang udah kalian download dari description box Ini kayak gini Kita taruh sini ya guys Dan kalian klik tanda kunci ini Terus kalian gerakin aja Kesini Kalau udah klik checklist Dan hasilnya bakal bergerak kayak gini guys Kita bagi di playhead Nih Terus kita cut aja Taruh sini Tapi lebih kecil gitu guys Klik checklist Dan kita kasih Sound effect atau audio Mouse klik gitu Kalian download juga dari description box ya Dan hasilnya bakal kayak gini guys Ini kita panjangin dikit mouse nya Kita full in juga Ini terus disini Kita klik lapisan Dan klik media Terus tambahin Template ice cream login Ini kayak gini Kita full in juga ya guys Dan buat animasi masuknya Kita klik pop Ini kayak gini Kalau udah klik lapisan lagi Dan klik text Habis itu kalian klik Ketik aja nama channel kalian Klik pilih Dan kalian boleh juga ganti font Font tulisannya Tapi kalau gak diganti juga gak apa-apa Ini kayak gini Dan buat warnanya Aku pakai warna hitam aja Kita kecilin Dan buat animasi masuknya Kalian klik usap ke kanan Kayak gini Oke Dan setelah tulisannya muncul semua Kita kasih text lagi Dan ketik titik-titik aja Atau bintang-bintang kayak gini Ini ceritanya nanti Nanti mengetik password gitu guys Dan aku juga pakai warna hitam juga Terus taruh di icon gembong ini Dan buat animasi masuknya sama Yaitu usap ke kanan juga Jangan lupa kasih sound effect Tipe breeder Yang udah kalian download Dari description box Dan hasilnya bakal kayak gini ya guys Jangan lupa sound effect Ya pokoknya bakal jadi kayak gini Terus kalian potong aja Dan hasilnya cuma 6 detik gitu guys Oke sampai sini dulu video dari aku guys Dan kalau kalian mau ekspor Kalian klik aja tanda share ini Dan klik ekspor aja Terus tunggu prosesnya sampai selesai ya Oke guys Segini dulu video dari aku So jangan lupa klik like Comment share and subscribe Bagi yang belum And see you next time Bye 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 selamat menikmati